selamat menikmati 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 acara selamat menikmati 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 semuanya, keluarga baik-baik saja semua, itu harapan saya itu harapan dari Ibu Nurul Hidayah, tentang suami Ibu Nurul gimana ini? harapannya samalah seperti itu iya semoga bisa menjalankan hati yang baik yang sempurna amin, itu merupakan harapan bagi setiap jamaah khususnya umat Islam dimanapun berada, tentunya begitulah harapannya, mudah-mudahan kami selaku juru kamera juga reporter video amatir ini mengharapkan semoga menjadikan haji yang mabur menjadikan haji yang mabur, kemudian bisa diamalkan setelah pulang dari Tanah Suci nanti amal ibadahnya menjadi amal ibadah yang semakin bertambah, semakin khusus dan juga berlakunya semoga di reksoh setilannya ya demikian terima kasih terima kasih atas semangatnya dorongannya dorongan material maupun moralnya tentu kami sekeluarga memberikan suatu dorongan baik moral maupun material jika saya mampu jika ada berhubung kebutuhan kami ini banyak sekali jadi kami memberikan dorongan berupa material saja eh moral saja ibadah haji ibadah haji adalah merupakan ibadah yang rugun islam yang kelima maka harus disampaikan harus dijalankan dengan betul-betul khusus dan mudah-mudahan bisa menyurambah istilah ke seluruh keluarga saudara teman terama keluarga semoga semuanya bisa menjalankan ibadah haji amin amin harapan tentang Pak Asana gimana pada kesempatan sore hari ini pada hari minggu sore tanggal 9 November 2008 seanak keluarga tentu sangat rindu sekali untuk melepaskan pepergian Ibu Nuruludaya ke Tanah Suci untuk itu sekenap keluarga masih mengharapkan untuk bertemu dan bertatap muka kembali mumpung masih ada kesempatan ditowuk-towukkan di asrama haji sekalilah ini iya iya betapa bahagianya bapak haji masyudi pada saat ini menjelang dilepaskannya pepergian Ibu Nuruludaya ke Tanah Suci karena 40 hari kurang lebih ditinggal pergi ke Tanah Suci tentu pada saat ini dipuaskan atau ditowuk-towukkan untuk melepaskan rindu di asrama sukalilohaji Surabaya ini tak lupa tak lupa pula juga sanak keluarga adik-adiknya juga saya sendiri pun juga sangat mengharapkan berkumpul juga bersenda gurau seperti di rumah termasuk anak saya sendiri yaitu Ananda Yusril Izamahindra juga menginginkan mengantar kepergiannya juga ke Tanah Suci di asrama haji sukaliloh Surabaya ini Alhamdulillah Alhamdulillah akhirnya kita bisa menjalankan batah haji walaupun tidak bersama-sama istilahnya bergantian mudah-mudahan tahun depan bisa bersama-sama kami saya ingin sekali untuk menghajikan Bapak dan Ibu saya Amin itu mudah-mudahan banyak rezeki untuk beribadah untuk beramal dan membangun demi CR-nya agama Islam itu saja terutama anak-anak saya saudara saya yang masih belum menjalankan ibadah haji mudah-mudahan bisa melaksanakan ibadah haji mudah-mudahan juga kepada segenap saudara hanetolan teman yang sudah hadir di rumah saya kemarin disampaikan banyak terima kasih semoga banyak rezeki dan bisa menunikkan ibadah haji itu harapan saya dan kemudahan saudara itu terutama adik saya Haji Abu Bakar Asyidik terima kasih atas paduannya ini bisa menjalankan ibadah haji yang kedua bersama-sama dengan istrinya demikian pula saudara saya Cak Subida Cak Sifak Cak Suhati Mbak Umi dan Pakul Kholis Isalul semuanya Mbak Misi yang di Malang sana kemarin tidak bisa hadir dan ada saya anak semuanya mudah-mudahan bisa menjalankan ibadah haji itu harapan saya mudah-mudahan haji ini diterima dan menjadi haji yang wabur amin amin itulah harapan dari suami Ibu Nurul Hidayah harapan saya juga nanti di Tanah Suci terutama di tempat-tempat Mustajabah terutama yang kedatangan Anda pertama nanti tentu menuju ke Madinah karena gelombang pertama ya tolong sekeluarga kami andai tolan kami tolong doakan sampaikan salam kepada jujurkan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terutama di Raudho tempat pesaraan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga harapan saya nanti di Tanah Suci Mekah nanti jangan lupa capailah daerah-daerah Mustajabah diantaranya itu Hacar Aswad ya terus kemudian Multazam juga Hijri Ismail usahakan nanti bisa Anda bisa menjama ataupun menempati tempat-tempat Mustajabah kayak gitu seperti saya juga seperti Kakanda Haji Masudi juga seperti itu walaupun Anda ini perempuan aku harapkan bisa menempati ataupun menduduki daerah-daerah tempat Mustajabah mumpung ada di sana kesempatan ini sangat baik sekali tidak semua orang bisa kayak Ning Nurul Hidayah itulah harapan saya semoga nanti bisa ringan tepat kaki ringan tangan dalam merebut ataupun menempati daerah-daerah yang merupakan daerah Mustajabah di Tanah Suci maka yaitu di dalam Masjid Al-Kharam demikian harapan saya mudah-mudahan bisa tercapai apa yang saya harapkan pesan saya gini nanti kan setelah dari Sukolilo menuju Medina langsung Arba'in setelah Arba'in menuju Mekah ikut umroh wajibnya setelah itu setelah umroh selesai sampai nunggu pada tanggal 8 untuk menuju Arofa di saat wakuf itulah berbanyaklah baca istifar kemudian banyaklah permohonan mendoakan saudara-saudaranya yang ada di rumah kemudian sholat kemudian setelah setelah wakuf menjalankan Mabit di Mujalifah kemudian Balang Jumroh kemudian Tawaf Sa'i Tahalul Akhir kemudian itulah sudah haji banyaklah nanti sholat di Masjid Al-Kharam manfaatkan waktu jangan sampai banyak tidur jadi malam usahakan mandi kemudian berangkat ke Masjid minimal jam 2 jadi banyak-banyaklah sholat di Masjid dan banyak-banyaklah di sana berdoa untuk kepentingan keluarga dan semua keluarga saudara dan semuanya yang pada hadir di rumah terima kasih saya akan melaksanakan tugas-tugas ini kewajiban-kewajiban saya saya akan melaksanakan sebaik-baiknya sekuat mungkin saya akan berusaha melaksanakan kewajiban saya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada suami saya yang mendorong saya memberikan semangat kepada saya supaya saya bisa ber beribadah lebih kuat lagi dan lebih baik lagi terima kasih bisa mengunjungi istri saya di Asram Haji Sukulillah Surabaya mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga saja nanti diberi kekuatan untuk melaksanakan ibadah Haji amin kami akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati Sampai jumpa 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 selamat menikmati 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 siapa ya selamat menikmati selamat menikmati